Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beransis jumpa lagi di nah di depan aku ini ada KRL ya jadi kali ini gua mau mencoba tutorial ke ini ya ke Aion ya ke Aion Mall dengan menggunakan KRL ya gue mau coba dari stasiun depan baru ke ini Oke kita mau masuk naik kereta ya hati-hati untuk ditutup attention door will be closed Terima kasih Selamat menikmati 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 Kita sudah keluar dari stasiun Tanjung Barat ya, jadi kita nyebrangnya, cuma kita harus nyebrangnya lewat JPO ya, jadi kita sudah langsung dikses ke bawah. Yuk kita naik ke sini ya, sekarang sudah waktunya 20, berapa ya tadi ya, dimampet ya. Nah ini dia, sudah langsung ke ION. Ya, jadi ini ya, IONnya, lumayan deket juga. Nah, ini dia stasiun KRL-nya, lumayan deket juga ya. Cuma memang kurangnya ini, bagusnya JPO-nya di repitansasi gitu ya, bergengsis. Karena mungkin akan bagus sih, kalau misalnya terkoneksi dengan ION ya. Sorry. Oke, kita turun dari JPO dulu. Terus. 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 Jadi, kita tinggal masuk ke ION ya. Oke, ini dia deket amat ya dengan stasiun KRL ini mungkin Aion akan rame ya kalau misalnya terkoneksi dengan stasiun KRL Tanjung Barat ya soalnya dia deket disini lokasinya ya, jadi kita jalan di jalur pejalan kaki ini ada oh iya, by the way disini ada halte non-BRT-nya juga ya halte non-BRT Aion Tanjung Barat nah, kalau kita ke kanan ini ini ke taman ya wow, keren juga ya bagusnya kalau di Aion ini dia ada tamannya gitu di outdoor-nya itu dia ada tamannya gitu nah, di kanan ini ada mesh ya wow keren juga jadi kayak gini ya untuk kawasan Taman Aion ya wow, luar biasa oke kita sudah ini ya mau memasuki ke kita masuk ke mall dulu ya Bransis mau ngadem juga ini mas biasanya habis hujan ya aku lihat ini jalannya basah ya di sini nah, ini dia jadi ke kanan kita sudah mau masuk ke Aion ya jadi kita mau masuk dulu Bransis oh iya, by the way kalau Bransis mau masuk ke sini itu harus nge-scan parkour dulu ya sebelum masuk ke mall Aion ya oh iya, untuk mallnya ini dia tutupnya sampai jam 10 malam ya Bransis oke kita mau masuk dulu Bransis let's go ya Bransis akhirnya kita sudah sampai di Aion, Tanjung Barat ya wow video torennya keren amat ya ini termasuk mallnya masih baru juga Bransis nah, ini cocok untuk Instagram Mabel gitu ya dan ini mallnya dia kayak konsep Jepang gitu ya Bransis oke kita mau jalan kemana nih ya apa kita ke Aion itu ya kayaknya kita coba ke atas dulu ya Bransis soalnya gue penasaran juga di atas tuh kayak apa ya oke ini ada bollard ya kalau kita naik ke atas kita mau naik ke atas dulu ya oke wow ini futuristik amat ya mall Aion di Tanjung Barat terakhir kali Aion Tanjung Barat ini kan dia dibuka sejak bulan apa ya Oktober 2021 ya gak terasa jadi ya ini masih baru juga ya karena masih ada beberapa vendor yang belum buka ya wow keren juga nih jadi kayak gini ya tempatnya ini masih ada mural-mural gitu ya itu biasanya yang vendor-vendor yang masih belum buka iya ini ada fasilitas toilet juga ya yang dikanan itu dekat optic safe iya berunsis nah ini di depan aku ini ada tong sampah ya keren juga nih jadi yang kiri itu untuk bahan yang mudah terbakar yang di tengah itu untuk botol plastik sama gelas plastik kalau kaleng itu yang di sebelah kanan ya berunsur kita coba kesana kayak apa ya kalau ini bentuk mallnya memang sudah modern gitu ya Bro dan Sis nah disini dia muralnya macam kayak di anime gitu ya oh kayak gini ya wow luar biasa ini sampai sekarang kayaknya masih ada mural kayak gitu ya konsepnya dia kayak anime ya wajar sih karena kan ini mall ala Jepang ya kalau Ion ini oke kita mau kesana Bro dan Sis kita mau kesana kita ya sekarang ini sudah hampir jam 21 lewat 18 ya jadi bentar lagi udah mau tutup sih kalau mallnya itu kan tutupnya jam 10 ya oke kita coba lihat dulu disini ini ada kayak bentuk eh sorry ya ini kayak bentuk bunga sakura gitu ya bagusnya dia ada videotronnya gini ya keren kita coba lihat dulu kayak apa ya jadi dia ada papan iklannya gitu wah ini ada bentuk pohon sakura masya Allah bagus ini ya ini ada erigo ya jadi kalau mall disini lumayan lumayan ngadem dan dia juga gampang akses juga tadi gue bilang itu dia akses ke stasiun KRL beserta dengan ini dengan Transjakarta ya terkhusus untuk yang non BRT nah misalnya kayak sekarang itu kan yang koridor 4B sudah setiap hari rutenya yang rute ke UI sampai ke stasiun Manggarai kalau misalnya mau ke Kalibata atau ke Pasar Minggu itu bisa dengan Transjakarta juga atau bisa yang mau cepat naik KRL ya namun untuk KRL yang di sekarang sudah hampir jam sembilanan eh mau setengah puluh sih sampai sekarang masih rame gitu ya tadi aku lihat jadi kita cuma explore sekitar-sekitar sini aja ya berensis kalau kita ke rooftop mungkin sempat gak ya gue mau ke supermarket nya Aion kayak apa ya biasakan dia tempatnya banyak tempat-tempat makanan yang sering antri gitu ya nah jadi kita mau coba turun dulu ya turun dari eskalator dan kalau aku tahu itu untuk tempat food court itu di lantai paling atas ya oke kita mau turun dulu ya oke kita turun ke area supermarket doang ya apa rame gak jam segini walaupun udah jam mau jam setengah sepuluh ya oh udah berkurang sih kalau di hari weekend wah itu pasti rame amat itu nah ini dia jadi banyak tempat-tempat makanan gitu ya nah kalau kita lurus ke sana itu ke supermarketnya ya jadi untuk ini khusus untuk tempat makan di tempat di area ion store ya brunsis nah ini kayak apa namanya penghijauannya gitu ya kayak gardennya gitu di mallnya brunsis nah jadi kalau untuk mau makan itu bisa disini masuknya ya nah ini ada papan digital gitu ya kayak ada iklannya gitu keren ya wow masya Allah nah kita balik lagi ya kita kesini oke kita coba ke lantai atas ya mumpung masih ada waktu ya masih jam 21.23 oke kita mau ke atas ya kita sekarang berada di lantai 1 mau ke lantai 2 oh iya oh iya by the way brunsis di kanan ini ada awal ya ada toko kacamatanya juga disini tapi untuk bioskop kayaknya masih belum ada ya rencananya tuh bioskopnya itu kayaknya 21 soalnya gue pernah lihat itu oke jadi kita mau ke lantai atas ya kita ya ini kan kita berada di lantai 2 ya kalau food court itu lantai berapa ya lantai 3 ya kita coba ke lantai 3 ya oke kita mau naik ke atas kita ke lantai 3 biasanya kalau ke rooftop itu di lantai 5 brunsis cuma kalau malam itu biasanya nggak nggak begitu bagus ya untuk spotnya ya kecuali kalau siang atau sore untuk bisa melihat view-nya gitu oh bener ini coming soon ini nah ini direncanakan ada ini cinema 21 ya oke kita mau kemana lagi nih ke lantai atas lagi ya nah di kanan ini ada guardian ya oh iya bener di lantai atas itu itu keempat makanan ya oh iya brunsis kalau disini dia ada tempat USB ya jadi kalau misalnya mau ngecharge hp bisa disini sambil nongkrong gitu brunsis nah kita coba ke lantai 3 ya atau lantai 4 atau lantai 3 soalnya gak ada lantai 4 ya lantai 3A sih kalau aku tau oke jadi kayaknya kita berada di lantai 3A ini terdapat ada solaria beserta dengan stick 21 oh bener stick 21 ini oke jadi kayak gini jadi banyak macam-macam makanan untuk di lantai 3A brunsis wow keren ya jadi kayak gini kawasan food court ya nah jadi untuk tempat kulinernya ini sudah pada tutup ya kebayangkan jadi dia tutupnya itu sampai jam 10 namun untuk jam setengah 10 itu sudah order terakhir ya nah kalau di atas ini lantai 5 ya jadi disini ada sky garden ya coba masih ada gak ya kita lihat dulu di lantai 5 aku penasaran juga sih di lantai 5 itu kayak apa apalagi kalau di malam hari ya kalau misalnya sepi kita balik lagi kita maksud gue tuh kalau misalnya ditutup kita balik lagi ke lantai 3A ya apa masih ada orang gak dan kalau aku tahu ini kalau musolnya di lantai 5 ya dan rupanya disini ada fasilitas tempat duduk gitu ya kalau misalnya kita capek atau penat ya jadi kita bisa nongkrong disini ya sambil duduk sambil ngopi gitu ya misalnya bawa kopi dari luar juga bisa sih untuk minum kopi dan disini juga tersedia ada tong sampah gitu ya jadi keren juga ya ini walaupun kosong ya tempatnya tapi ini ada fasilitas meja sama tempat duduknya gitu ya itu kalau uniknya di ION itu ya kalau mal-mal ION gitu beransis nah gue penasaran juga apa boleh gak ya kita di luar ini apa karena masih hujan itu makanya ditutup oke kita coba aja ya kita kesana ya jadi kita ini ada sky gardennya ya keren iya mumpung ini masih jam setengah sepuluh ya kita coba aja liat disini ya wow keren kalau malam hari keren juga ya sky gardennya ini daun-daunnya gerak-gerak gitu ya kayak visual-visualnya gitu cuma sayangnya kita gak bisa ngelihat view ya kalau di malam hari kan gak semua gedung-gedung pecakar langit itu nyala ya wow masya Allah kita coba kesana kita wow luar biasa oh iya kalau disini kita ada lift ya disini ya ini lift juga dan disini juga tersedia ada toilet juga disini ini yang toilet khusus wanita kalau yang pria dimana ya sama aja ya sih oh yang di kanan itu ya nah yang disebelah itu itu pria ya kayaknya benar ini kita berada di lantai 5 ya jadi wow keren masya Allah kita coba lihat dulu ya view-nya kayak apa ya jadi kayak gini untuk view di malam hari ya Brunsis Bumpo masih jam setelah 10 ya wow keren cuma agak gak bagus juga ya untuk sore malam hari ya tapi ada gedung-gedung yang beberapa yang nampak ya ada penerangannya gitu ya Brunsis jadi kita gak lama juga disini oh iya by the way Brunsis kalau disini ini ada apartemen ya di dekat Ion Mall ini ya wow luar biasa ini ya ini ada ininya oke jadi kayak gini ya tempatnya Brunsis sebenarnya malam juga keren juga ya ada kayak ini yang ada lampu-lampunya disini ya jadi dia ada kayak bentuk kayak daun-daun gugur gitu ya nah yang biru itu gue gak tau apa ya mungkin kayak bentuk desain laut gitu ya dalam hologram gitu ya oke Brunsis ini udah mau hampir jam setengah 10 ya kita coba ke ini aja kita ke lantai 3 habis itu kita baru selesai ya oke jadi kayak gitu ya untuk di Sky Garden ya nah jadi kita mau turun eskalator ya dari lantai 5F kita mau turun ke lantai 3A ya dan kalau aku lihat tadi tuh leafnya sangat berbeda dengan mol-mol lain ya dan kalau di mol-mol ion itu dia leafnya besar-besar nah kayak gini ini udah pada tutup ya kalau jam setengah 10 itu udah last order ya soal udah pada bersih-bersihin situ Brunsis termasuk kayak rumah makan raca ini ya yang di depan aku ini ini terdapat ada Gokana ya ini juga tutup ya ini ada mural gitu ya kayak masakan-masakan Nusantara gitu muralnya jadi ada adat-adat budaya gitu ya jadi banyak berbagai beragam makanan-makanan kuliner Nusantara gitu Brunsis nah ini ada Yoshino ya jadi kalau kita loris ke sini ke tempat kuliner ya di sini ya nah kalau di kanan ini ada imperial kitchen ya oh ini ada susu bodarmi nih di ayon nah jadi kayak gini untuk di tempat kuliner ya atau food court jadi banyak berbagai makanan gitu ya nah ini di depan aku ada sihlin ya sama Magurame Udon dan Golden Lamian jadi dia termasuk di kawasan food courtnya gitu ya biasanya kalau di mall ayon itu kan dia tempat duduknya bagus-bagus ya tempat duduk untuk food courtnya ya karena gue pertama kali coba di ayon BSD itu juga bagus tempatnya ya fasilitasnya nah kayak gini ya tempat duduknya setiap-setiap tempat duduknya itu kan berbeda-beda gitu ya nah ini dia ada golden lamian nah ini yang di lantai 3A ini terdapat ada lift ya oh iya by the way untuk liftnya ini memang unik ya kita coba kesana kayak apa lift ya oke kayak gini liftnya kita coba aja ya naik liftnya kayak apa tempat duduknya ya multik sebelumnya si Oke kita ke lantai G Kita balik lagi kita kesini ya Kita balik ke tempat yang tadi ya kita Nah kita saatnya kita balik ya karena sudah hampir mau jam 10 ya Dan disini dia terdapat ada apotek ya untuk di kawasan ayam Ya oke Bernard Sis mungkin ke aja untuk vlog kali ini ya Nah sebelum gue tutup pastikan jangan lupa di like, share, komen dan jangan lupa di tekan tombol subscribe beserta dengan loncengnya ya Bernard Sis Nah jadi kayak gitu ya Bernard Sis untuk tata cara ke Aion Tanjung Barat Tadi gue mulainya itu dari stasiun Depok Baru sampai ke Tanjung Barat ya Karena stasiun Tanjung Barat itu dekat dengan mall Aion ya Nah selain menggunakan KRL juga bisa berdansis dengan TransYakarta Yaitu yang ada 9H, 4D atau D21 Tapi kalau untuk setiap hari itu lebih sering itu 4D ya Yang rute UI ke stasiun Manggarai Nah tadi gue coba naik KRL lumayan cepat ya tadi ya Nggak terasa cuma 10 menit sih Kita dari stasiun Depok Baru itu jam 20.40 Nah sampai di stasiun Tanjung Barat itu tadi sekitar jam 25.04 ya Ya hampir 12 menit lebih sih Dan itu sebenarnya juga cepat ya kalau menggunakan KRL komuter lain ya Dan sekarang Alhamdulillah sekarang sudah terakses ya Dan bisa terhubung dengan ini Mall Aion dengan stasiun Tanjung Barat Namun sayangnya untuk stasiun Tanjung Barat itu kan Masih menggunakan yang JPO yang masih kuno ya Atau JPO yang masih jadul Nah mungkin ke depannya bagusnya untuk itu JPO-nya diperbagus Atau digampangin aksesnya gitu ya Misalnya langsung aksesnya Contohnya kayak KRL komuter eh sorry MRT Jakarta contohnya yang ke ini Ke Plaza Blok M itu kan dia ada skybridge-nya ya Jadi dia terhubung dengan mall sama stasiun MRT Nah itu mungkin ke depannya bagusnya Mungkin JPO-nya diperbagus juga sih Untuk bagusnya sih di kawasan Tanjung Baratnya Nah dilengkapi dengan fasilitas lift Tadi gue liat tuh gak ada fasilitas liftnya ya Untuk ke stasiunnya Kasian juga sih yang termasuk yang kebutuhan khusus ya Termasuk yang ibu hamil Yang kursi roda Soalnya kan JPO-nya tangga ya Bukan rem ya Dan itu ya untuk PR-nya tentang kawasan JPO Tanjung Barat ya Termasuk akses ke mallnya gitu ya Nah untuk akses gampangnya ya itu Kalau bagusnya direvikalisasi ya untuk JPO-nya Atau mungkin dibuat ini ya Skybridge-nya ya Karena kan lagi ada dibangun ini ya Apartemen Mungkin ke depannya akan terhubung juga sih Antara stasiun KRL Dengan skybridge-nya gitu ke Aion ya Mungkin ke depannya gitu ya Nah oke mungkin itu aja Dan terima kasih sudah menonton di Plug We're a City Walk Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh